Assalamualaikum Wr Wb Banyak diantara Anda yang menjawab Saya merasa bahagia bila hutang sudah lunas Ini sama saja percaya Bahwa karena hutang belum lunas maka saya tidak bahagia Lalu saya merasa kaya bila banyak uang Artinya karena belum banyak uang maka saya tidak kaya Pun dengan rasa berharga Saya merasa berharga kalau dihargai orang lain Sama saja dengan percaya bahwa saya tidak berharga Karena belum dihargai orang lain Tak sadar orang ini percaya bahwa hidupnya tidak bahagia Tidak kaya serta tidak berharga Lalu Allah sesuai perasangka hambanya Maka ia menjalani kualitas hidup sesuai dengan perasangkanya itu Sering berhutang atau ditagih dengan cara yang membuat tidak berharga Sering berkonflik dengan pasangan atau keluarga Sehingga jauh dari rasa bahagia Sering gagal bisnis bahkan ditipu Sehingga benar-benar merasa tidak kaya Jadi bagaimana mau lunas hutang Bila pikiran yakin Aku menderita, aku orang miskin dan aku tak berharga Bagaimana bila kita berhasil mengubah keyakinan itu Inilah yang saya alami Saya seorang guru playgroup dengan income 900 ribu per bulan Lalu ganti pekerjaan dengan income 1.700.000 per bulan Kemudian menggeluti bisnis dengan modal 50 juta Dan berhasil mendapatkan income 500 ribu per hari Apa yang saya praktekan Saya ajarkan ke member kelas afirmasi online Dan ternyata mereka pun mampu meningkatkan income secara signifikan Kini saya mengadakan kuliah online 21 hari memprogram ulang pikiran dengan self-talk dan tak terasa Sudah 15 angkatan yang mengikutinya Belajar memprogram ulang pikiran dengan self-talk Mengizinkan diri untuk berlimpah dan menarik keberlimpahan Bila Allah sesuai dengan perasaan kehambanya Kenapa memelih percaya hidup itu harus berjuang Cari uang itu susah atau merasa tidak berdaya Ikuti 21 hari memprogram ulang pikiran dengan self-talk angkatan ke-16 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!